hai oke Halo semuanya kali ini saya akan simulasikan yaitu SQL injection nah contohnya seperti ini ayah sekali injection dengan SQL map nah sebelum itu pengatian SQL injection adalah lain bentar ya apa itu SQL injection seperti ini skill injection pada sini ya Nah apa itu SQL injection SQL injection adalah nah SQL injection adalah salah satu jenis ancaman kejahatan dalam video digital atau sering kita sebut dengan istilah adalah cybercrime nah disini terdapat mengkiri fenomena cybercrime ini semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi nah definisi SQL injection adalah teknik-teknik peretasan dengan cara penyalahgunakan celah keemanan yang ada di lapisan SQL berbasis data suatu aplikasi ini berarti berbasis data atau dari database ya terbentuknya celah tersebut akibat input yang tidak di-filter dengan benar pengguna dalam pembuatannya sehingga tercuktalah celah yang biasa yang bisa digunakan acara kerjanya bisa hacker mengincar celah karena tabis proses validasi SQL query ini gunakan tercuktal di-filter dengan menggunakan tools lcl map skl map padahal nah sebetar saya buka jurnal saya dulu nah disini ada sebuah jurnal yang saya bagus ya di sini analisa serangan SQL injection dengan dengan menggunakan SQL map di sini ya nah disini ada pengertian alasan teori atau dari pengertian dari SQL injection atau disini juga ada pengertian dari SQL map nah SQL injection adalah teknik dimana penyarang bisa memasukkan perintah atau query SQL yang kebahayaan memanipulasi logika perintah SQL untuk mendapatkan asparitas database dan informasi selesai lainnya seperti itu nah disini ini ada konsekuensi utama dari SQL injection adalah hilangnya kerahsiaan kehilangan ototifikasi kehilangan otorisasi dan kekurangan integritas seperti itu ya nanti juga ada pengertian SQL map juga SQL map adalah aplikasi open source atau tool yang terdapat dari klinux nah jadi SQL map ini sudah tertanam di klinux ya aplikasi ini digunakan untuk mendeteksi dan mengeksploitasi di dalam keretanan aplikasi web seperti itu nah ini bagian teorinya ya bagaimana cara prakteknya saya buka virtualbox saya dulu oke terus saya buka virtualbox nya saya buka di klinux saja saya start aja oke sudah masuk ke klinux nya saya masukin dulu saya login dulu sebentar ya oke sudah masuk ke tampilan klinux ya sudah masuk ke desktopnya nah disini teman-teman bisa buka yang namanya dvwru ya nah disini tadi perintahnya adalah masuk ke asria masuk ke tampilan dvwa ya terus masukin ke bagian SQL injection yang disini ya oke saya nyalakan dulu sd dvwa nah disini terus ada sudo docker di sini terus ada suko ya mp2 ya nyalakan sudah masukin ke masalah firefox ini saya pastor dan enter dari sini masukin username-nya password-nya username-nya sama dan password-nya adalah password-nya username-nya adalah admin sorry username-nya admin password-nya password seperti itu dari sini masuk ke bagian yang namanya SQL injection yang ini temen-temen yang dibawahnya insecure kabcah nah dibawahnya ini bawahnya insecure kabcah yang SQL injection bukan istilah ini bukan istilah injection-blend yang injeksi biasa nah seperti tampilannya vulnerability hasilnya jika injeksi nah disini suruh masukin user ID-nya terus di klik submit dari sini perintahnya adalah setelah sudah masuk ke DWA terus ke esilin ke esiljaksen setelah itu adalah masukin apa sorry klik kanan inspect ya terus kita mencuri yang namanya VAT-SC SSID-nya dan security-nya oh ya sebelum itu eh sebelum kita mulai dan sebelum kita inspect di sini teman-teman bisa masuk ke DWA dulu nah disini masih impossible disini eh ini untuk level DWA ya yang biasanya yang sudah mahir sudah pro-nya yang udah profesional ya tapi kalau yang masih apa namanya masih belajar atau masing awal pakeknya yang long jadi di low blue terus disubmit oke sudah tersubmit masukin ke masuk ke esilinjaksen lagi esilinjaksen nah disini kita inspect dulu klik kanan lalu masuk ke inspect nah teman-teman bisa masuk ke bagian storage yang ini ya nah lalu bagian PHP SIS ID klik aja nah disini ini juga ketemu ya kan namanya angka atau sebuah query ya sebuah apa namanya ya PHP SID ini namanya kukir ini tinggal klik kanan aja kita copy kita buka notepad nya nah disini teman-teman bisa apa namanya ya ketik dulu yang namanya PHP sorry PHP SIS ID ketik 2 tadi klik paste sorry paste seperti ini oke sudah diubah ya ini ketiknya dihilangin aja nah sorry eh ini mending saya buka file saya sebelumnya ya sudah saya pernah nyoba ya nah sini ada PHP SIS ID nya adalah di 28 api 852 panjang malas api ini adalah bugi teman-teman ya terus ini ada security nya low nah disini cara melihatnya di bagian teman-teman bagian name ini security low nah disini security nya low ya terus disini ada url nya nah url ini adalah teman-teman bisa copy dari link DVI nya tapi sebelum itu user ID ini harus diisi teman-teman terserah teman-teman harus isi apa tapi kalau saya ini sebagai contoh ya misalnya saya isi satu misalkan terus saya klik submit nah disini adalah airnya satu first name adalah admin surname adalah admin nah disini teman-teman bisa url atau link dari atas ini ya dari alamat dari DVI ini tinggal klik di kanan aja kalau di copy paste ke bagian url ini teman-teman ya paste aja sini klik kanan paste seperti seperti ini nah terus setelah itu sudah nah disini setelah kita masukin nya terus security nya lalu url nya sudah kita masukin juga habis kita masuk ke bagian terminal lalu ketik sklmap.v di bagian terminal oke ini saya minimize dulu saya buka terminal lagi oke nah disini teman-teman bisa ketik namanya sklmap.v nah tinggal di jantar aja nah seperti ini tampilan sklmap nya teman-teman sudah tertanam atau terinstall dari kalinusnya tapi kalau teman-teman belum terinstall di kalinusnya tinggal di install aja walaupun kayaknya agak-agak sedikit lama makinnya saya belum nyoba sih nah disini teman-teman bisa setelah setelah lanjutnya yaitu untuk memulai melakukan initial rejection ketika kita dibawah sklmap.v itu url.vwa nah url.vwa ini adalah link yang sudah kita copy lagi teman-teman yang sudah kita copy selainnya cookie value nya kita ganti yang yang ini teman-teman yang 28ab85a-25f ini nah kita copy aja lupiah terus disini ada security nya cookie value nya nah cookie value ini kita ganti yaitu load ya terus eh tak ingin DDS dpsnya adalah DPD dia terbakar database ya nah disini untuk berfungsi untuk menampilkan dengan jumlah dan nama database yang digunakan pada website nah isikan cookie value dengan cookie yang telah dapat pada tahap sebelumnya yang ini ya yang sering ini untuk url nya untuk cookie security dan url nya oke kita coba aja teman-teman ya di sini nah saya sudah membuat penamanya perintahnya skl-nubinu htps17-48280-sqli id-submit-submit gitu ya nah sebelum itu cookie dari phpscsid ini kita ganti dulu dengan yang baru ya karena saya coba yang lama ini ya ini saya copy dulu nah phpscsid ini saya ganti menggunakan yang baru ya paste kena seperti ini dan sekali dasarnya low dan DPS yang seperti ini teman-temannya skl-point menu jdp1701 480 vulnerabilitiesHHHHXո.id submit subdu nah terus koki nya, koki id yaitu 8abblblblblblblblblblbl dan deskriptanya low, dbsd nah ini saya copy klik kanan copy masukin ke bagian SQLMAP nah klik kanan dan paste report, seperti ini nah temen-temen bisa enter aja enter seperti ini nah disini teman-teman bisa melihat yang namanya dua database yang tersedia yaitu IVWA dan information schema karena kita mau lihat database nya di IVWA jadi kita masukkan perintah yang namanya ini kurang lebih perintah video seperti berikut nah ini yang sudah kita masukin tadi ya terus setelah itu kalau teman-teman baru nyoba ini akan ada konfirmasi teman-teman seperti bawah ini ya misalkan looks like back-end dbms is my sql want to skip test payload specific for the order dbms nah disini teman-teman bisa klik y lalu disini ada klik n nah perintahnya adalah yang fuller domaining test dulu untuk include all test for my sql nah di klik n ada tiga perintah ya teman-teman ada tiga perintah atau tiga konfirmasi dulu terus ini juga ada kit parameter id bla 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 we want to keep testing the others nah if any dan sini ketik n lalu yang tak nah setelah project process inject informasi selesai akan muncul nomor database tersedia nah disini tidak sama ya teman-teman di IVWA dan informasi skema nah disini setelah kita masukin setelah kita sudah tahu database yang tersedia dari IVWA dan informasi skema nah disini kita masukin perintah ya disini kita modif perintahnya yaitu disini bagian akhir ini nah sebelumnya ini adalah DBS nah sekarang kita ganti itu muda dbwa table selain itu untuk menjelangkan karena nama database saya tunjukkan lalu option min dbwa berfungsi untuk database lalu option tables disimpanakan ada plus table yang ada di dalam database tersebut tabel sorry tabel 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 yang ada di dalam database berikutnya oke kita coba aja sebelum itu saya coba ganti ya sebentar oh iya bener sebentar teman-teman disini saya buka notatnya dulu disini kita masukin yang namanya min dbwa tables ini dbwa terus table tables nya pake s atau tidak ya tables bener-bener min dbwa tables seperti ini nah ini saya copy dulu copy minimize saya paste disini paste keyboard nanti 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 nah seperti ini nah disini ada dua tables di dalam database dbwa ada web dan users nah disini setelah kita sudah masukin media dbwa tables selanjutnya adalah kita modif lagi di bagian akhirnya itu media dbwa media users dump ya nah dump ini adalah untuk menampilkan semua data pada table ya minta users digunakan untuk membeli table atau table nah ini saya coba modif sedikit ya di bagian notepad dulu disini media dbw nya masih tab terus disini adalah media users kalau gak salah media users dump ya ini media users users dan double dash ya yang double dash dam nanti users double dash dam berarti nya media dbwa nanti users tnya besar ya users nya kecil terus double dash dam disini ya terus kita coba copy oh sorry sebentar disini saya buka copy ya copy copy lalu kita pastikan disini masak report kita cek dulu teman-teman apakah sudah benar atau enggak cookingnya benar atau enggak gitu ini dbwa media users dan kalau saya benar tinggal di enter aja nah disini teman-teman ada konfirmasi lagi yaitu di want to store hashes data beri file with other tools nah disini teman-teman bisa klik yaitu sorry bisa ketik n ketik n lo enter satu ketik n lagi lo enter nah disini tinggal di ketik n lo enter nah ini ada konfirmasi lagi di want to crack dan version release attack jadi n lo enter nah disini sudah muncul tabel user dari database dbwa dengan 5 entries atau 5 kolom ada user id ada user avatar password last name first name password jing nah teman-teman disini user sudah kelihatan ada 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 password masih 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 kacau masih banyak masih masih di 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 enkripsi lagi nah cara nanti gimana teman-teman masukin lagi yang ini teman-teman nah ini user sedang nah setelah teman-teman klik ini atau sorry keting ini lalu di enter nah nanti disini ada bagian modifikasi atau konfirmasi dulu di yang bagian sini di want to store has file kita install yang ini sebelumnya n kita ketik y terus ini di untuk crack dan disini sebelumnya n kita 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 enter disini di want to store kita ketik y aja yang sebelumnya n kita enter saja disini untuk crack them files jadi kita klik enter seperti itu nah disini dikatakan passwordnya dari 5x4djj blablabla banyak banget nah sekarang password jadi kelihatan password x4djj charlie admin password yang sebelumnya gak kelihatan di bagian sini cuman bagian ekripsi aja sepul 5x4dj panjang banget setelah kita modifikasi di bagian sini yang di buat store has system profile ini kita ketik y lalu enter lalu yang bagian 2 you want to crack dom disini ketik y lalu enter disini juga ada using hash method md5 ini berarti password menggunakan md5 generic password disini password password for hash 5x blablabla disini password habis 13 4x 22 panjang oke coba disini password nya sudah kelihatan 5x 4djj disini sudah kelihatan password e 9x 3 dan sebagainya ini karena user id dan level log nya 1 jadi ini karena gak menguat layar jadi di rentakan ya jadi user id user avatar bukan kartu teman 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 tapi ini adalah 10 gambar tapi ada password last name first name password oke mungkin itu untuk simulasi dari SQL injection sebelum itu kita akan informasi lagi seperti ini sama ya oke sudah sama semuanya oke mungkin itu hanya dari simulasi SQL injection dengan SQL nya sangat mudah bukan sebenarnya sangat mudah karena kalau sudah biasa tinggal selesai oke itu saja terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh